Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera Flashdisk MP3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Semua hajat-hajat dicukupi oleh Allah SWT. Amin ya Rabbil Alamin. Buya kami hamba Allah dari Selawi Garut. Mau bertanya Buya. Bagaimana kalau muraki sholat Jumat menyampaikan hadisnya tidak menggunakan bahasa Arab? Karena sebagian jamaah di waktu khutbah Jumat masih ada yang mengobrol Buya. Terima kasih atas jawabannya. Masya Allah. Muraki bukan sebuah keharusan. Muraki bukan sebuah keharusan. Bahkan tidak ada perintah dari Nabi untuk mengadakan muraki. Muraki itu yang menaikkan muraki. Muraki itu yang menaikkan khutib. Maksudnya bahasa Arab muraki itu yang menaikkan khutib. Jadi khutib itu kapan naiknya itu yang tukang adhan lah muaddin lah. Cuman dikisilahnya muraki itu adalah menaikkan khutib. Khutib biar naik. Waktu itu sudah naik makanya muraki. Sebelum khutib naik muraki membawa hadis. Secara tidak ada kesunahan khusus. Akan tapi ada kesunahan untuk meselahat mengingatkan orang. Jadi sunahnya bukan sunah-sunah khusus. Bahasanya muraki itu ada. Tidak. Akan tapi ada faedahnya. Yaitu mengingatkan orang sebelum khutbah dimulai. Agar dia membawa hadis Nabi SAW dari Abi Hurairah R.T. Maka ini adalah sah saja dengan bahasa apapun saja. Bahkan dengan bahasa Indonesia lebih difahamilah mereka. Diingatkan ajar jangan ngomong. Kalau khutib berdiri kamu ngomong fahalamu habis. Ingatkan boleh. Boleh saja dengan bahasa Indonesia yang fahsih dan jelas. Dan bisa dimengerti oleh semua adalah sah-sah saja. Cuman kalau dikodobl membawa hadisnya bahasa Arabnya. Kemudian diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Lebih utama karena apa? Agar lesan kita biasa dengan kalimat atau huruf-huruf. Yang pernah di ucap. Yang pernah keluar dari lesan mulia bakhindam. Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.